Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Konten kali ini kita kembali menjelajah waktu Di tahun 1970-an Di masa ini Palembang sudah mulai modern Pembangunan mulai adon di mano-mano Ini adalah awal titik dari berkembangnya kota Palembang Mulainya modernisasi kota Palembang Karena itu Cak Manonian Keadaan kota Palembang di tahun 1970-an Eh gitu jalan-jalan menjelajah waktu di tahun 1970-an Tapi sebelum kita jalan-jalan Mang Dayat ingati dulu Untuk yang belum subscribe Tolong di subscribe dulu Jangan lupa klik tanda loncengnya Mang Dayat doake Semoga penonton Mang Dayat Rezekinya lancar Dan selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Wong Palembang Ada di pangku seri Adi Junjo Mang C-B-C Mang C-B-C Kali ini di tahun 1970-an Kita akan jalan-jalan Jingo keadaan di tahun 1970-an Video pertama ini Mang Dayat Ambe Dari channel Youtubenya Nelwin Aldriansah Nah kalau kita jingo ya Ini ampera masih warna Abu-abu Bawahnya merah Di bawahnya ada terminal Jadi terminalnya dulu ada di bawah ampera inilah Pakai mobil-mobil ketek Zaman dulu oplet ya Jadi awalnya dulu Wong-wong Pelembang ini memang nyebutnya oplet Habis itu angkot Nah yang zaman tahun 90-an nyebut angkot itu Tangan taksi Wah hebatnya naik taksi kemana-mana Kalau jiwong Jakarta ya Nah di pinggir-pinggir pelataran ampera ini Belum dibangun Jadi masih langsung hamparan ke sungai Dan di tahun 70-an ini juga Ampera itu udah bisa naik turun lagi Jadi ampera itu terakhir naik turun itu tahun 70 Nah setelah lewat 70-an itu udah bisa lagi Karena memang sudah mulai padat Kayak di sisi belakang Sudah lumayan padat lah Mobil-mobil yang lewat tuh ya Kalau kita jingok juga Sungai Musi ini masih padat ya Kalau dibandingkan dengan sekarang Lalu lintas transportasi ini Sudah jauh Tidak dipakai lagi Transportasi sungi Tapi kalau di tahun 70-an Masih dipakai Masih banyak yang pakai transportasi sungi Kemudian juga Kalau kita jingok disini Para penjual Pedagang-pedagang terapung Itu masih ada tuh Nah masih banyak yang jualan di Pucuk sungai naik perahu Jual pempek Jual model Dan segala macamnya Masih banyak Kalau di tahun 70-an ini Tapi kapal-kapal besar Sudah mulai Tidak bisa masuk Karena Tahun 70-an ini Pendangkalannya sudah luar biasa Dulu main Cain ting Tam tam Duku Po ngalong Ngalong Mah ini Yari Main Mobile Legends Kalau kita perhatikan di Tahun 70-an Rumah-rumah rakyat Rumah-rumah panggung itu Masih ada Ini pengrajin-pengrajin kayu Yang bangun-bangun rumah itu Masih hidup Masih banyak Dan transportasi sungai Itu masih dipakai Masih banyak lah yang pakenya Nah kemana-mana Mungkin masih Uang dulu tuh Banyaklah berjalan kaki Kemana-mana Jadi kalau lewat darah tuh Terasa jauh Nah kalau lewat sungai Itu kan langsung datang Kemana-kemana Dan duduk pelembang pun Ratu-ratu tinggalnya tuh Tidak jauh dari pesisir sungai Untuk wilayah-wilayah yang Pecak Di KMW Belasa Koken Segala macem Itu kan belum ada Belum banyak penduduk Jadi memang masih di Sepanjang sungai Musi inilah Tahun 70-an pun Akses-akses jalan itu Baru dibangun Pecak bangun jalan Peteran Jalan Sudirman Jalan Ahmad Yani Mulai juga pelebaran jalan Bangun jembatan penyebrangan Nah halte-halte Jadi halte bis Baru nak dimulai dibangun Pada masa ini Jadi memang Masih didominasi Oleh transportasi sungi Dan memang lebih efektif Nah kemana-mana Nah ini perumahan rumahnya Masih panggung-panggung Sebagian besar Mobil ketek masih banyak Perahu masih ditambatkan Di mana-mana Jadi memang Hidup sungai Musi nih Biasa bayi main di sungi nih Kalau mempelai bangun lamu Jembatan Ampera pun Di Pocok Jingok Itu banyak lain jalan kaki Jadi Ulu itu mulai berkembang juga Dengan adik jembatan Ampera ini Jadi hubungan antara Ulu dan Ilir ini makin bagus Nah ini keadaan pasar Menteng ya Pasar pisang-pisang Jaman dulu ya Rami keadaannya Tapi memang didominasi Mobil ketek Jadi mobil-mobil ketek itu tuh Dulu banyak bekas Bekas perang Bekas-bekas peninggalan Belando Itu jadiin Angkot Karena Ditinggal pada masa Masa itu Nah ini keadaan Di Ampera Pas naik Nah itu ada batu Di Ampera itu dulu Rencananya Adu Patung gajah Tapi tidak jadi Pucuk sekali Di Ampera itu juga Rencananya Tidak dibangun Restoran Itu desainnya Tapi Tidak terlaksana juga Karena memang Keterbatasan dana Jengoklah Keadaan Sungai Musi Padat Di Ampera pun Rami Buang bolak balik Banyaknya Nah ini keadaan Sungai yang lagi kering Di kampung-kampung Sekarang pun Ya inilah Bahkan Saya makin parah lagi Kalau lagi kering Katik nih ya Banyu masuk Nah ini Sudah dibangun Jembatan Jembatan ini Sekarang Jembatan Pusri Jadi Jembatan Pusri Ini Salah satu Bantuan Jadi beberapa BUMN Di tahun 70-an ini Bantu Bangun-bangun Jembatan Nah Untuk Pusri B Itu Tiga jembatan Tiga jembatan Penyebrangan Disembang oleh Pusri Kemudian Ada Makmur Store Nyumbang Sikok Jembatan Lalu lintas Sikok didominasi Dengan mobil-mobil angkot Beca Sepeda Motor Kalau mobil Kalau punya mobil Punya motor Belah berduitnya Di jaman ini Nah Itu tadi ada yang Buka espai Wah Itu pasti keren Ini lah keadaannya Ami Ini nih Apa namanya Keadaan Ampera ini Nah ini rumah-rumah Pas udah turun di Ketapati Masih banyak rumah-rumah Panggung Ini keadaan jalannya Di Ketapati Masih kecil Jadi belum sampai Pinggir-pinggir sana Nah inilah Keadaan Kota Palembang Jadi Mang C.B.C Inilah video Mang Dayat Mudah-mudahan Video ini Bisa menambah Kasana pengetahuan kita Tentang Kota Palembang Kalau ada salah-salah Kato Baik dari Nakasi Ataupun video Mang Dayat Mohon maaf Kepada Allah Mang Dayat Mohon ampun Wassalamualaikum Wa rahmatullahi Wabarakatuh Tanggal 5,4,8,5,4,4,4,2 Tarik Ini Tangga 1 Terima kasih telah menonton!